nah pertama kita install dulu javanya disini oke saya ada java 7 dan 8 saya coba untuk java 8 saya install install oke tunggu beberapa saat oke kalau sudah di install oke kalau sudah di install kita masukkan java homenya caranya my computer klik kanan properties disini advanced system setting environment variable tulis disini contoh kita saya sudah buat variable namanya java home sudah itu variable value-nya tempat dimana dia di install javanya ada di program file java jre81 nah tinggal di copy dari sini masukkan kedalam value yang ini oke nah kalau sudah di install javanya langkah selanjutnya kita install apa aja atau install tomcat nya disini sudah ada master tomcat nya oke saya install disini tomcat 8.5.12 ini next i agree next next biarkan seperti settingan defaultnya next install oke finish nah tomcat sudah di install disini tinggal kita copy printwar ke folder web appsnya selesai oke oke kalau sudah begini kita tambahkan lagi maksor ttp header di port 8.5 8080 sesuai disini 85 conf disini ada yang namanya server.xml kita buka ini tanggal 8080 kita tambahkan markseedernya contoh kita tambahkan markseedernya copy kita save kita langkah selanjutnya restart config monitor jadikan otomatik nah sama kita di langkahnya masukkan ke dalam tomcat tomcat ini yang manual jadikan otomatik kalau begitu kita start maksudnya apa? biar pada saat dia si komputer yang di start tomcat akan start otomatis apply oke kalau begini untuk pengecekannya dia terinstall atau tidak kita coba buka browser kita coba buka browser oke ketik disini localhost .28080 kalau sudah ada gambar begini jadi untuk install print tomcat nya berhasil nah sekarang kita tambahkan printer nya masuk ke printer nah disini ada lx300 yang sudah saya colokkan printer nya ke komputer saya dari sini kita add printer nah sebelum kita add printer kita cek dahulu untuk printer ini dia di port mana oke kita cek nah dia di port 1 disini tinggal kita tambahkan add local printer kita masukkan ke usb 001 sesuai port bawaan nya oke next 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 nah dari sini kita rubah namanya kalau dia label ganti dengan label kalau dia untuk surat sakit atau untuk transaksi penjualan kita namakan zebra next oke finish nah kalau sudah begini kita coba printer print contoh set 55 oke kalau untuk settingan local sendiri kita harus setting pengaturan user atau file printer nya pastikan kalau dia menggunakan opsi print tomcat ini kita harus id printer print on update kita centang update baru kita print refresh nah kalau sudah mulai ini saya coba cetak contoh saja saya ke penjualan yang non kunjungan deh kuitansi dari 1 Januari oke oke dari sini kita tinggal cetak Murphy segera